Pendekar gelandangan jilid 14. Tendangan yang dilancarkan secara tiba-tiba itu menyambar tanpa menimbulkan bayangan, itulah ilmu Huwiti Liu Seng Tiok, tendangan kilat kaki Meteor, salah satu ilmu sakti dari tujuh ilmu sakti lainnya milik dari keluarga Buyung di daerah Kang Lam, jangankan hanya manusia, ibaratnya Meteor pun bisa ditendangnya, jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya tendangan tersebut. Tapi kecuali pedang siang bun kiam tersebut, masih ada 27 bilah golok kilat dan 15 bilah senjata tajam yang sedang menantikan dirinya. Sewaktu pedang siang bun kiam itu mencelat ke belakang, ada 3 bilah golok dan 2 bilah pedang telah menusuk tiba, yang ditusuk adalah bagian-bagian tubuhnya yang mematikan. Cahaya golok berterbangan seperti menari, cahaya pedang menyambar seperti rantai, tiba-tiba terdengar, teriying, ketiga bilah golok dan 2 bilah pedang itu mendadak telah patah semua menjadi 2 bagian. Ujung golok mata pedang segera rontok jatuh ke bawah, menyusul menggelinding lewat 2 biji benda bulat yang lejit-lejit di atas atap kereta dan menggelinding ke bawah. Ternyata 2 biji benda bulat itu adalah 2 biji mutiara. Sekarang, di atas atap kereta telah bertambah seseorang, dia berwajah pucat dan di tangannya masih membawa sekuntum bunga mutiara yang biasanya dipakai untuk menghias rambut kaum wanita, cuma bagi orang yang bermata tajam, dengan cepat akan diketahui bahwa butiran-butiran mutiara itu telah berkurang 5 butir. 5 bilah senjata telah patah, tapi suara yang terdengar hanya sekali, ternyata orang ini telah mempergunakan 5 biji mutiara yang kecil untuk mematahkan 5 bilah senjata dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagian besar pekerja dalam perusahaan pengawalan barang rata-rata adalah jago kawakan yang luas dalam pengalaman, tapi kepandaian semacam itu bukan saja tak pernah dilihatnya, bahkan dibayangkan pun belum pernah. Suara guntur kembali menggelegar di udara, hujan deras mulai turun mengguyur seluruh permukaan tanah. Orang itu masih berdiri tak bergerak di tempat semula, wajahnya yang kaku seakan-akan sama sekali tidak beremosi. Dengan dingin siaute memandang ke arahnya, lalu berkata, lagi-lagi kau yang datang, ya, lagi-lagi aku yang datang, orang itu menyaut. Hujan deras turun dengan hebatnya, butiran-butiran air hujan menitik di atas wajah dan kepala mereka serta membasai sekujur tubuhnya, wajah-wajah itu entah memancarkan rasa sedihkah, gembirakah, gusarkah, atau benci? Siapapun tak dapat melihatnya. Semua orang hanya tahu bahwa orang itu pastilah seorang jago tangguh yang ilmu silatnya sukar diukur dengan kata-kata, Orang itu pasti mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pemuda yang telah mematahkan panji perusahaan mereka. Tiosi berhasil menghalangi rekan-rekannya untuk maju, bahkan piausu bersenjata siang bun kiam yang masih penasaran pun tak berani berkutik lagi secara sembarangan, Dia hanya bertanya, sobat, siapakah namamu aku si Cia Parasmuka Tiosi segera berubah hebat, jago lihai yang berasal dari marga Cia cuma satu. Apakah kau datang dari perkampungan Sien Kiam Sanceng, Lembah Cui Im Kok, Pelagia Lyok Suyoh benar apakah kau adalah Sem Sawya dari keluarga Cia, suara Tiosi kedengaran makin gemetar. Ya, akulah Cia Xiaohong. Cia Xiaohong tiga suku kata ini bagaikan sebuah hu atau ajimat yang bisa mengusir gangguan dari pelbagai seluman. Ketika mendengar nama itu, tak seorang manusia pun berani berkutik lagi. Tiba-tiba seseorang berlarian datang di tengah curahan hujan deras sambil teriaknya keras-keras, Cong Piao Tau telah datang, Cong Piao Tau telah datang, tiga puluh tahun berselang, ketika para penyamun dari delapan belas markas Bukit Lian San sedang jaya-jayanya merajalila, tiba-tiba muncul seseorang dengan seekor kuda yang datang menyatroni bukit mereka. Dengan sebilah pedang perak dan dua puluh delapan panah penembus awannya ia berhasil menyapu rata delapan belas markas penyamun di Bukit Lian San rata dengan tanah, ada sembilan belas luka besar dan kecil yang dideritanya ketika itu. Tapi ia belum sampai mati, ternyata ia masih memiliki sisa tenaga untuk mengejar Patian Pa, penyamun paling ganas dari gerombolan Bukit Lian San yang sempat melarikan diri. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam lamanya, ia berhasil juga memenggabatok kepala Patian Pa pada suatu tempat delapan ratus li jauhnya dari Bukit Semula. Orang itu bukan lain adalah Cong Piao Tau dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok Ti KHI Kuai Kiam, Si Pedang Kilat, Ti Tiong KHI, pemilik dari perusahaan pengawalan barang itu. Maka ketika mereka semua mendengar bahwa Cong Piao Tau-nya telah datang, empat puluhan orang Piao Su dan peneriak jalan bersama-sama menghembuskan napas lega. Mereka semua percaya bahwa Cong Piao Tau-nya pasti dapat menyelesaikan persoalan ini. Cia Siao Hang menghela napas pula dalam hatinya. Ia tahu, dalam peristiwa ini Siao Telah yang bersalah, tapi ia tak bisa mengatakan bahwa ia enggan mengurusi persoalan ini, sebab bagaimanapun juga, mau tak mau ia mesti mengurusinya juga. Ia tak dapat membiarkan bocah itu tewas di tangan orang lain, karena orang itu adalah satu-satunya orang yang ia merasa pernah berbuat hal yang tak wajar kepadanya, kepada anaknya. Butiran air hujan masih menyelimuti udara bagaikan sebuah tirai. Empat orang manusia dengan merentangkan payung berjalan lambat-lambat menembusi hujan deras, orang yang di paling depan adalah seorang pemuda berbaju hijau, berkaos kaki putih dengan sepatu hitam yang berwajah lebar. Ternyata dia adalah si pemuda polos yang duduk semeja dengan Sio Han Giok ketika berada di atas loteng conggoan lo tadi. Kenapa Ti Tiong Khi tidak datang? Kenapa ia harus datang? Setelah bertemu dengan pemuda tersebut, semua Piao Su serta peneriak jalan dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok bersama-sama membungkukan badan memberi hormat. Wajah mereka semua menunjukkan sikap menghormat yang amat besar, semua orang tunduk kepadanya dan menyanjung dirinya. Kemudian dengan penuh rasa hormat, semua orang menyapa bersama, Cong Piao Tau apakah Cong Piao Tau dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok telah diganti oleh seorang pemuda polos yang tampak agak kebodoh-bodohan ini? Dari atas sampai bawah 2.000 orang anggota perusahaan Hang Ki Piao Kiok, kebanyakan terhitung jago-jago kenamaan yang sudah punya pengalaman luas serta reputasi yang hebat, apakah hanya mengandalkan seorang pemuda polos yang jujur semacam ini, maka semua jago-jago kawakan tersebut bersedia mendengarkan perintahnya? Tak mungkin hal ini berlangsung dengan begitu saja, tentu saja ada alasan lain lagi. Bendera perusahaan dipatah orang, piawasu-piausunya dihina orang, sekalipun Tiosi adalah seorang jago kawakan, tak urung dibikin gelagapan juga oleh peristiwa tersebut. Tapi pemuda itu ternyata masih dapat berjalan mendekat dengan langkah yang sangat lambat, wajahnya yang lebar sedikit pun tidak menunjukkan rasa gusar, gugup atau kaget, ketenangan serta ketebalan imam yang dimilikinya sungguh luar biasa sekali, jarang ada seorang pemuda berusia 20 tahunan yang sanggup melakukan hal seperti ini. Hujan masih turun dengan derasnya, tanah mulai berlumpur dan kotor. Pemuda itu masih berjalan amat lambat, namun di atas alas sepatunya yang hitam dengan kas yang berwarna putih hanya sedikit yang ternoda oleh lumpur, bila tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, jangan hal ini bisa dilakukannya. Perasaan Chia Xiaohang mulai tertekan, mulai terasa tak enak, seakan-akan terjatuh dari suatu tempat yang tinggi. Ia telah mengetahui bahwa kemungkinan besar pemuda ini jauh lebih sukar dihadapi daripada Titiong KHI. Untuk membereskan persoalan ini jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ternyata pemuda itu tidak menegurnya, bahkan melirik sekejap ke arah mereka pun tidak. Walaupun dengan jelas ia tahu kalau bendera perusahaannya dipatahkan orang, walaupun tahu kalau ada orang yang mematahkan bendera perusahaannya ada di depan mata, tapi dia seolah-olah tidak mengetahuinya, seakan-akan tidak melihatnya. Sambil memegang payungnya, pelan-pelan ia berjalan mendekat, lalu bertanya dengan suara hambar, Tiawasu manakah yang hari ini bertanggung jawab melindungi bendera perusahaan Tiosi segera menampilkan dirinya ke depan, setelah memberi hormat, menyahut, aku berapa usiamu tahun ini, kembali pemuda itu bertanya sambil menatapnya lekat-lekat. Aku termasuk Siosapi, jadi tahun ini genap berusia 50 tahun pemuda itu manggut-manggut, lalu berkata lagi, sudah berapa tahun kau bekerja dalam perusahaan Hang Kipiaw Kio kita ini semenjak Lop Yautau mendirikan perusahaan pengawalan barang ini, aku telah bekerja di sini. Itu berarti sudah 26 tahun lamanya dari sekarang ya, sudah 26 tahun lamanya pemuda itu menghela nafas panjang. Watak mendiang ayahku keras lagi berangasan, kau bisa berbakti kepadanya selama 26 tahun. Namun jangka waktu tersebut sudah terhitung tidak gampang Tiosi menundukkan kepalanya rendah-rendah dan memperlihatkan wajah sedih, lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendengar sampai di situ, Siaw Te pun telah mengetahui bahwa Lop Yautau yang mereka maksudkan tak lain adalah TKHI, Kuai Kiam Titiong KHI yang mendirikan perusahaan Hang Kipiaw Kio, Pemuda itu menyebutnya sebagai mendiang ayahku berarti pula dia adalah putranya. Ayah meninggal anak menggantikan, tak heran kalau dengan usianya yang masih muda ia telah memegang tampuk pimpinan dalam perusahaan tersebut. Bab 22. Hukum yang tegas Pengaruh Tilo Piyautau masih tertanam dalam hati masing-masing orang, karena itu semua orang tak bisa tidak harus tunduk kepadanya. Yang mengherankan, kenapa dalam keadaan dan situasi seperti ini tiba-tiba saja ia menyinggung soal rumah tangganya, sedang soal bendera perusahaan yang patah dan piausu yang dihina malahan tidak disinggungnya sama sekali. Berbeda dengan Chia Siaw Hong, ia dapat menangkap bahwa di balik pertanyaan sekitar rumah tangga perusahaannya itu, pemuda tersebut sesungguhnya mempunyai maksud yang mendalam. Kesedihan yang mencekam wajah Tio Si, tampak jelas bukan dikarenakan terkenang oleh budi kebaikan Tilo Piyautau, melainkan merasa murung dan menyesal karena ia telah melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya. Pemuda itu menghela nafas panjang, tiba-tiba tanya lagi, bukankah kau menikah pada usia 39 tahun benar? Jawab Tio Si. Konon istrimu lemah lembut dan amat pintar, terutama dalam bidang masak-memasak beberapa macam sayur yang sederhana memang masih bisa dimasak olehnya dengan lumayan berapa anak yang kau peroleh darinya? Tiga orang, dua lelaki satu perempuan asal ada seorang ibu bijaksana yang mendidik anak-anaknya, di kemudian hari anak-anakmu itu pasti dapat sukses dalam usahanya. Semoga saja demikian ketika mendiang ayahku meninggal dunia, ibuku selalu merasa kekurangan seorang pembantu di sisinya, Bila kau tidak keberatan, suruhlah istrimu pindah ke ruang belakang untuk menemani dia orang tua Tio Si jatuhkan diri berlutut, kemudian, belang, 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 menyembah tiga kali di hadapan pemuda tersebut seolah-olah ia merasa berterima kasih sekali atas kebijaksanaan dari si anak muda itu mengaturkan keluarganya. Pemuda itu tidak menghalangi perbuatannya, menunggu ia selesai menyembah, baru tanyanya lagi, apakah kau masih ada pesan lainnya tidak ada lagi sekali lagi pemuda itu menatapnya lekat-lekat, kemudian setelah menghela nafas, katanya sambil mengulapkan tangannya. Kalau begitu, pergilah baik ketika ucapan tersebut selesai diutarakan, tiba-tiba tampak butiran darah memercik kemana-mana, menyusul kemudian Tio Si roboh terkapar di tanah. Tangannya masih menggenggam sebilah pedang, pedang yang telah menggorok leher sendiri. Sepasang tangan dan kaki siaute mulai dingin. Hingga sekarang ia baru mengerti kenapa pemuda tersebut mengajukan pertanyaan sekitar rumah tangganya dalam keadaan begini. Peraturan hukum dalam perusahaan Hang Ki Piao Kiok memang ketat, siapapun di dunia ini mengetahuinya. Tio Si telah melalaikan tanggung jawabnya untuk melindungi tanji perusahaan, sudah sepantasnya kalau ia dijatuhi hukuman mati. Tapi bila kita lihat dari kemampuan pemuda tersebut untuk membuat seorang kakek yang susah payah bekerja selama 26 tahun dalam perusahaan menggorok leher sendiri dengan hati yang rela, bahkan berterima kasih, dapat diketahui bahwa kepintaran pemuda itu serta ketegasannya menghadapi persoalan jauh di luar dugaan siapapun. Darah yang berceceran di tanah dalam sekejap metel telah terguyur bersih oleh aliran hujan yang deras, namun rasa jori dan ngeri yang terpancar di wajah piausu-piausu tersebut bagaimanapun derasnya hujan juga tak akan mengguyurnya hingga lenyap. Terhadap Chong Piao Tau yang masih muda belia ini, jelas orang menaruh perasaan jori dan takut yang amat tebal. Air muka pemuda itu masih tetap tenang dan sama sekali tak bermusi, kembali ujarnya dengan tawar, Oh Piao Tau, dimanakah seorang laki-laki yang selama ini berdiri di belakang sambil menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan payung, segera menjatuhkan diri berlutut setelah mendengar perkataan itu, berlutut di atas genangan air hujan yang bercampur dengan darah. Ohoi ada di sini, sahutnya lirih. Pemuda itu sama sekali tidak berpaling untuk melihat sekejap ke arahnya, kembali tanyanya, Sudah berapa lama kau bekerja di perusahaan kami belum sampai 10 tahun, berapa banyak gaji yang kau terima setiap bulannya menurut peraturan seharusnya adalah 14 tahil, tapi berkat kebaikan Chong Piao Tau, setiap bulannya aku mendapat tambahan sebesar 6 tahil perak, berapa harga pakaian ditambah ikat pinggang dan topi yang kau kenakan sekarang 2, 12 tahil, jawab Ohoi ragu-ragu. Di belakang kota sebelah barat kau punya sebuah gedung besar, berapa besar biaya pengeluaranmu setiap bulannya wajah Ohoi mulai mengejang keras, air hujan dan peluh dingin bercucuran bersama membasai sekujur badannya, bahkan suara pun ikut menjadi parau. Aku tahu kau adalah seorang yang amat memperhatikan soal makan dan minum, kata pemuda itu lagi, sampai dapur yang dipakai dalam rumah pun merupakan dapur rumah makan conggoan lo yang kau boyong pulang dengan membayar tinggi, tanpa 2-300 tahil perak sebulannya aku rasa sulit bagimu untuk melanjutkan hidup semua, semuanya itu dibayar orang lain untukku, aku, aku tak pernah keluar rongkos sendiri, walau cuma 1-2 tahil pun pemuda itu segera tertawa. Tampaknya kepandayanmu cukup hebat juga, sehingga orang lain begitu rela mengeluarkan uang beberapa ratus tahil perak setiap bulannya untuk kau gunakan, cuma, senyuman yang menghiasi wajahnya lambat laun menjadi lenyap, katanya lebih jauh, kawan-kawan dalam dunia persilatan mana bisa tahu kalau kau memiliki kepandayan sehebat ini? Ketika mereka saksikan seorang piawasu dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok pun bisa hidup mewah semacam itu, di hati kecilnya mereka pasti keheranan, kenapa Hang Ki Piao Kiok bisa begitu sosial dan punya uang banyak? Jangan-jangan mereka memang bersekongkol dengan para orang gagah dari golongan lioklim sehingga berhasil mendapat untung besar rohwi yang mendengar ucapan-ucapan tersebut menjadi menggigio saking takutnya, sambil menyembah berulang kali serunya, lain kali aku pasti tak akan melakukan perbuatan semacam itu lagi, aku sudah tobat, lain kali pasti tak akan diulang lagi, Kenapa? Apakah disebabkan orang yang mengeluarkan uang bagimu itu sudah direbut orang lain seluruh wajah ohwi telah berlumuran darah, tapi ia tak berani mengakui, juga tak berani menyangkal. Ada orang mengeluarkan uang untukmu gunakan, memberi kepuasan bagimu, sesungguhnya hal ini merupakan suatu perbuatan yang baik, kata pemuda tersebut, dan tidak semestinya perusahaan menguruskan urusan pribadimu, tapi kau ternyata membiarkan orang lain merampas milikmu dengan mat mendorong saja, bahkan membalas dendam pun tak berani, bukankah perbuatanmu itu sama artinya dengan melenyapkan kegagahan sendiri dengan mengobarkan kehebatan orang lain mencorong sinar tajam dari mat ohwi, dengan cepat ia berseru dengan suara lantang. Bocah keparat itu bukan lain adalah orang yang telah menghancurkan panji perusahaan kita tak kalau memang begitu, kenapa kau tidak menghampirinya dan membunuh orang itu baik. Sejak tadi ia memang sudah ingin melampiaskan rasa dendamnya, maka setelah Chong Piao tahu mereka menjadi tulang punggungnya, ia pun tak usah takut-takut lagi. Maka sambil mencabut keluar golok yang tersoran di pinggangnya, ia melompat ke depan. Tiba-tiba cahaya pedang berkelebat lewat, sebilah pedang telah menusuk datang, tusukan tersebut agaknya tidak begitu cepat. Tapi menanti dia ingin menghindarkan diri, pedang tersebut sudah menusuk ke tiap kirinya, hingga tembus ke dalam tenggorokan. Darah segar munkrat keempat penjuru dan menyirami seluruh permukaan tanah. Bahkan ia hampir tidak melihat, siapakah yang telah melancarkan tusukan tersebut. Tapi orang lain dapat melihat kejadian tersebut dengan amat jelas. Baru saja Ohoim melompat ke udara, tiba-tiba pemuda itu meloloskan pedang yang tersoran di pinggang salah seorang di belakangnya, kemudian pedang itu ditusukan ke depan sekenanya, sejak permulaan sampai akhir, ia tak pernah berpaling untuk memperhatikan lawannya barang sekejap pun. Meskipun demikian, tusukan itu dilakukan dalam waktu yang tepat dengan arah sasaran yang menakjubkan. Tapi, yang betul-betul menakutkan bukanlah tusukan pedangnya, melainkan kekejaman dan ketidakberperasaannya untuk melancarkan serangan tersebut. Tiba-tiba si Yau T. tertawa, tertawa tergelak-gelak, kemudian berkata, kau membunuh anak buahmu sendiri, memang dianggap bisa membuat hatiku takut. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sekalipun kau bunuh kedua ribu anak buah perusahaan Hang Kipiow Kioah hingga habis juga tiada sangkut pautnya dengan aku pemuda itu sama sekali tidak memperdulikan dirinya, hingga sekarang pun ia tak pernah memandang sekejap ke arahnya, seakan-akan ia tak tahu kalau panji perusahaannya dipatahkan oleh orang itu. Kembali ia bertanya, apakah Chia Xiaohong, Chia Tai Hiap juga telah datang Piausu yang selama ini berdiri di belakang sambil memegangkan payung baginya itu segera menyahut, benar siapakah Chia Tai Hiap itu orang yang berdiri di atas kereta itu? Tidak benar-tidak benar dengan kedudukan serta nama besar Chia Tai Hiap, bila ia telah berada di sini dan menjumpai peristiwa semacam ini, sejak tadi ia pasti sudah tampil ke depan dan melakukan penilaian. Terhadap peristiwa ini, kenapa ia cuma berdiri-berdiam diri saja di sana? Chia Tai Hiap bukan seorang manusia yang suka melihat kemalangan orang lain. Tiba-tiba Chia Xiaohong tertawa, katanya, majikan yang bagus kereta itu sebenarnya berada empat kaki jauhnya dengan dihalangi oleh tujuh, delapan belas orang, tapi menunggu ia telah menyelesaikan kata-katanya itu, tahu-tahu ia sudah berada di hadapan pemuda tersebut, bahkan sedemikian, dekatnya, sehingga bila ia ulurkan tangannya segera dapat menepuk bahunya. Walaupun para semuka pemuda itu agak berubah, tetapi dengan cepat pulih kembali dalam ketenangannya, ia telah mundur ke belakang meski cuma setengah langkah pun. Apakah Cong Piaw Toh juga Siti? Chia Xiaohong segera menegur. Aku tiki seng akulah Chia Xiaohong walaupun para Piaw Suh telah tahu kalau orang ini berilmu silat amat tinggi, walaupun mereka tahu Chia Xiaohong juga telah berada di situ, tapi setelah mendengar pengakuannya sendiri itu, tak urung wajah mereka berubah juga. Tiki Seng segera memberi hormat, lalu berkata, semasa masih hidupnya dulu, mendiang ayahku seringkali membicarakan soal jiwa pendekar yang dimiliki Chia Tai Hiap kepada diri Bo Ampue, kata beliau dengan sebilah pedangnya Chia Tai Hiap tak pernah menjumpai tandingan di dunia ini ilmu pedangmu juga tidak terhitung jelek, kata Chia Xiaohong. Tidak berani, ilmu pedang yang bisa dipakai untuk membunuh orang adalah ilmu pedang yang baik tapi membunuh orang, bukanlah bertujuan membunuh orang untuk menanam musuh, lebih-lebih tidak bermaksud membunuh orang untuk menyenangkan hati. Lantas, biasanya kau membunuh orang karena apa? karena tiga hal yang ditanamkan mendiang ayahku kepada kita semua sewaktu mendirikan perusahaannya dahulu. Tiga hal mana tanggung jawab, prestasi dan kebanggaan bagus, ternyata kau memang gagah perkasa dan berjiwa ksataya, tak heran nama baik. Hang Ki Piyo Kiyo selalu berdiri tangguh selama 26 tahun tanpa goyah sedikit. Pun Ti Kiyo segera membungkukan badannya mengucapkan terima kasih, setelah itu ujarnya dengan serius. Mendiang ayahku seringkali memberi nasihat kepada kami, bila hendak menggunakan nama perusahaan sebagai kebanggaan, maka setiap saat harus mengingat tiga hal itu di dalam hati, kalau tidak lalu apa bedanya dengan para pencoleng dan perampok wajahnya berubah semakin serius, ujarnya lebih jauh. Oleh karena itu, barang siapa berani melanggar ketiga hal tersebut di atas, maka dia harus dibunuh tanpa ampun ehm, suatu kata dibunuh tanpa ampun yang bagus Ti Osi terlalu teledor dan bertindak gegabah, melalaikan tanggung jawabnya melindungi panji perusahaan. Ohoi menjerunguskan diri kelumpur kehinaan, tidak mempertahankan prestasi diri, maka dari itu walaupun mereka adalah orang-orang lama mendiang ayahku, Bu Ampu tak akan pilih kasih untuk menghukum mereka juga dengan sorot metu yang tajam. Ia menetap Cia Siau Hang lekat-lekat, kemudian katanya lagi, nama besar Sin Kiam San Cheng tersohor di seantero jagad, aku percaya kalian pun memiliki peraturan rumah tangga yang bisa dibanggakan. Dan Cia Siau Hang tidak dapat menyangkalnya. Jika anak keturunan perkampungan Sin Kiam San Cheng berani melanggar peraturan, apakah mereka pun akan dihukum? Tanya T. K. Seng lebih jauh. Sekali lagi Cia Siau Hang tak dapat menyangkal. Perduli peraturan dari perguruan manapun, bukankah semuanya tidak mengijankan anak buahnya merusak peraturan persilatan dan berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, kata T. K. Seng kembali. Ditatapnya lawannya dengan sorot metu setajam sembilu, lebih-lebih lagi ketajaman lidahnya ketika berbicara. Membuat huru-hara di tengah kota, tanpa sebab mencari urusan, bukan cuma melukai orang, merusak pula panji perusahaan yang merupakan kebanggaan orang lain dan dipertahankan dengan jiwa raga oleh segenap anggotanya, terhitungkah perbuatan semacam ini sebagai suatu perbuatan yang merusak peraturan dunia persilatannya, benar, jawaban Chia Xiaohang amat sederhana dan langsung. Dari balik sinar metu, T. K. Seng untuk pertama kalinya memancarkan sinar kaget dan tercengang. Ia telah mempersiapkan kolong tali yang siap digunakan untuk mencirat tengkuk Xiao Teh, semestinya Chia Xiaohang memahami maksud tujuannya, kenapa ia tidak mencoba untuk menahan jeratan tali itu dari atas leher Xiao Teh? Tapi bagaimanapun juga, kesempatan yang sangat baik ini tak boleh dibiarkan lewat dengan begitu saja, segera desaknya lebih jauh. Bila tidak memperdulikan keamanan orang banyak, tanpa sebab merusak peraturan dunia persilatan, manusia macam ini telah melanggar kesalahan apa kesalahan yang pantas dijatuhi hukuman mati, jawaban dari Chia Xiaohang tetap singkat dan langsung. Tikei Seng segera menutup mulutnya rapat-rapat. Kini tali itu sudah mencirat tengkuk Xiao Teh, dia pun telah memahami maksud Chia Xiaohang. Walaupun jiwa Xiao Teh berharga, nama Baik Sin Kiam San Cheng jauh lebih berharga, maka seandainya dia harus memilih salah satu di antaranya, terpaksa ia harus mengorbankan selembar jiwa Xiao Teh. Sekarang Tio Si dan Ohui telah mati oleh dosanya, maka sudah barang tentu Xiao Teh pun harus mati karena perbuatannya. Sebagai kawanan jago persilatan yang cukup kawakan, pengalaman dari para piausu perusahaan Hang Ki Piao Kiok itu cukup luas, tentu saja mereka pun dapat memahami akan hal tersebut, tanpa sadar tangan mereka mulai merabah gagang golok dan bersiap sedia melancarkan tubrukan ke depan. T. K. Seng kembali ulapkan tangannya berulang kali sambil berseru, mundur, mundur, kalian semua mundur dari sini. Tak seorang pun yang mengerti kenapa ia berbuat demikian, tapi tak seorang pula yang berani membangkang perintahnya. Dengan hambar T. K. Seng berkata, dosa itu dijatuhkan sendiri oleh Chia Tai Hiap, maka selama Chia Tai Hiap masih berada di sini, buat apa kalian mesti lakukan baginya siapapun tak perlu turun tangan, tiba-tiba Chia Tai berteriak keras-keras. Kemudian setelah menatap Chia Chia Hong lekat-lekat, ia tertawa tergelak, serunya, Chia Chia Hong, kau memang tak malu disebut Chia 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 Hong, kau memang sangat baik menjaga diriku, aku merasa amat berterima kasih sekali di tengah gelak tertawanya yang amat keras, ia melompat turun dari atap kereta dan menerjang ke tengah kawanan manusia, keraak, lengan seorang tiawasu telah dicengkeram dan dipatahkan olehnya, pedang yang berada di tangan orang itu segera berpindah tangan, kemudian tanpa berpaling lagi ke arah Chia 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 Hong, ia memutar mata pedang tersebut dan menggorok ke atas leher sendiri. Wajah Chia 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 Hong yang pucat pasti tetap tanpa emosi, tubuhnya dari atas sampai bawah sama sekali tak bergerak, tapi semua orang mendengar suara desingan tajam berkumandang memecahkan keheningan menyusul, keraak, pedang di tangan Xiao Teh tahu tahu sudah tinggal gagangnya, sedang mata pedang yang tajam telah patah dan jatuh ke bawah menyusul sebuah benda lainnya. Ternyata benda itu adalah sebutir mutiara. Bunga mutiara yang berada di tangan Chia 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 Hong lagi-lagi berkurang satu butir. Meskipun Xiao Teh masih memegang gagang pedang itu, tapi seluruh tubuhnya telah tergetar mundur sejauh dua langkah dari tempat semula. Tiga orang piausu yang berada di belakangnya segera saling berpandangan sekejap, kemudian dua bilah golok dan sebilah pedang hampir pada saat yang bersamaan menyambar ke depan secepat kilat. Tiga orang piausu itu merupakan piausu-piausu yang mempunyai hubungan paling akrab dengan piausu yang lengannya patah tadi, rasa dendam mereka sesungguhnya hanya tertanam di dalam hati, tapi setelah Chia Chia Hong turun tangan sekarang, berarti mereka pun tidak melanggar perintah Chong Piao Tau sekalipun balas melakukan ancaman. Tentu saja serangan yang dilancarkan tiga orang ini adalah serangan-serangan pembunuh yang mematikan. Kriyit, Chia Xiaohang kembali menyentilkan ujung jarinya, menyusul kemudian, kreek, dua golok satu pedang tersebut sekali lagi patah menjadi dua bagian. Ketiga orang itu segera merasakan tubuhnya bergetar keras hingga mundur lima langkah lebih, bahkan gagang golok pun tak sanggup digenggam lagi. Sambil menarik muka, T. K. Seng segera berkata dengan suara dingin, sungguh kekuatan yang sangat hebat, sungguh kepandaian yang luar biasa. Chia Xiaohang hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. T. K. Seng tertawa dingin, kembali ujarnya, kelihayan kepandaian silat yang dimiliki Chia Tai Hiap telah diketahui oleh setiap umat persilatan di dunia, tapi ketidak dapat percayanya ucapan Chia Tai Hiap mungkin belum ada beberapa orang yang tahu apakah ucapanku tidak dapat dipercaya, Chia Xiaohang bertanya. Siapa yang telah menjatuhkan hukuman kepadanya tadi? Aku hukuman apa yang telah kau jatuhkan kepadanya? Hukuman mati Kalau kau memang telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, kenapa sekarang malah turun tangan menolongnya? Aku hanya menjatuhkan hukuman mati kepada seorang manusia, tapi hukuman tersebut bukan tertuju untuknya kalau bukan di alam tas siapa. Aku untuk ketiga kalinya T. K. Seng memperlihatkan sinar mati yang penuh dengan rasa kaget dan tercengang, katanya, kenapa bisa kau? Karena akulah yang mengajarkan kepadanya bagaimana caranya merusak peraturan persilatan dan bagaimana caranya membuat huru-hara di depan masyarakat dari sorot matanya kembali memancarkan penderitaan dan rasa sedih yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, pelan-pelan ia berkata lebih jauh, kalau bukan karena aku, tak nanti ia akan melakukan perbuatan semacam itu, dosaku yang pantas dihukum mati, aku tak akan biarkan ia mati. Lantaran aku T. K. Seng menatap wajahnya lekat-lekat, kelopak matanya kembali berkerut, mendadak ia mendongakan kepalanya sambil menghela napas panjang. Ketika kau dengan sebatang sumpit berhasil mematahkan ilmu pedang aliran butong dari T. Han Giok ketika berada di loteng Chong Kuan Lo, aku sudah tahu kalau kehebatan ilmu pedangmu sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini hingga kini S. T. baru tahu siapa yang menang, Siapa yang kalah dari pertarungan yang berlangsung di loteng conggoan lo tersebut Walaupun dia melirik sekejap ke arahnya pun tidak Namun hatinya menyesal Ia menyesal kenapa waktu itu tidak tinggal di sana Dan menyaksikan kehebatan Sam Sawya dari keluarga Chia mematahkan ilmu pedang orang hanya dengan sebatang sumpit Kembali T. K. Sang berkata Waktu itu dua bersaudara dari keluarga Wan pun tahu Sekalipun sepasang pedang mereka bersatu juga bukan tandinganmu Oleh karenanya mereka bersedia mengundurkan diri sebelum mengalami kerugian Sepasang mataku pun belum buta Tentu saja aku pun tahu akan hal tersebut Seandainya keadaan tidak terlalu terpaksa Aku benar-benar segan untuk bertempur denganmu bagus sekali Tapi sekarang, sekalipun kau berkata demikian Aku pun telah bersiap-siap untuk melangsungkan pertarungan mati hidup denganmu Setelah tertawa dingin, kembali ia melanjutkan Sesungguhnya masalah yang menyangkut soal dunia persilatan hanya bisa dibikin jelas di ujung senjata Kalau tidak begini buat apa semua orang harus melatih diri dengan tekun? Bila seseorang memiliki kepandayan yang amat tinggi Sekalipun perkataan yang salah pun akan menjadi perkataan yang benar Jadi hal yang demikian sudah bukan merupakan suatu kejadian aneh lagi Chia Xiaohang menatapnya tajam-tajam Lewat lama sekali dia baru menghela nafas panjang Kau keliru, bisiknya Di mana letak kekeliruanku? Kalau aku sudah mengakui kesalahanku Dus berarti aku pun tak perlu menyuruhmu untuk turun tangan Walaupun selama hidupnya tiki senamatanku Senang besarnya sukar diketahui orang Tapi saat ini tak urung rasa kaget dan tercengangnya tercermin juga di atas wajahnya Menerima penderitaan karena orang lain Menyiksa diri demi sahabat Hal semacam itu bukannya tak pernah dijumpai dalam dunia persilatan Akan tetapi dengan kepandayan serta kedudukan Chia Xiaohang saat ini Kenapa pula harus merendahkan derajat kehidupan sendiri? Sementara itu, Chia Xiaohang telah menghampiri Xiaohang dan menepuk bahunya Lalu berkata, disini sudah tak ada urusanmu lagi Pergilah Xiaohang tidak berkutik Dia pun tidak berpaling Selama ini aku tak pernah merawatmu secara baik Kata Chia Xiaohang lebih jauh Sewaktu masih kecil dahulu Kau tentu sudah kenyang dicemoh dan dihina orang lain Aku hanya berharap kau bisa menjadi orang baik di kemudian hari Gila arak gila perempuan lebih baik Kata-kata selanjutnya sudah tidak terdengar lagi oleh Xiaohang Terbayang kembali penderitaan yang dialaminya dikala masih kecil Terbayang juga adegan di saat si boneka dipeluk olehnya Xiaohang merasa ada segulung hawa amarah muncul dari dasar hatinya Tiba-tiba ia berteriak keras Baik, aku akan pergi Sekalipun bukan aku yang minta kau mengikutiku Sekalipun aku tidak berhutang apapun kepadamu Begitu ia bilang mau pergi Ia pun pergi tanpa berpaling lagi Tidak ada orang yang menghalangi kepergiannya Setiap orang hanya mengalihkan perhatiannya untuk mengawasi Xiaohang Hujan turun dengan derasnya Memabasi rambutnya yang kusut Membasahi matanya dan pipinya Ia tak bisa membedakan lagi manakah air hujan Dan mana pula air mata Tanpa bergerak barang sedikit pun ia berdiri di sana tak berkutik Seakan dalam jaga yang luas tinggal ia seorang saja Entah sudah lewat berapa lama Pelan-pelan ia baru memutar badan dan menghadap ke arah Tikei Seng Tikei Seng tidak bersuara Ia pun tidak perlu berbicara lagi Setelah Sam Sauya dari keluarga Chia menanggung dosa itu Siapa lagi dari anggota Hang Ki Piao Kiok yang bisa berbicara? Tiba-tiba Chia Xiao Hang mengajukan suatu pertanyaan yang aneh sekali Konon belakangan ini Tilo Piao tahu jarang sekali melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan Apakah tujuannya adalah untuk membimbingmu menjadi seorang pemimpin Yang sejati pelan-pelan Tikei Seng mengangguk Sahuknya dengan sedih Sungguh tak beruntung dia orang tua telah tiada pada dua bulan berselang Tapi kau toh sudah berhasil menggantikan kedudukannya Ya, hal ini disebabkan karena Bo Ampue tak berani melupakan semua nasihatnya Chia Xiao Hang pun pelan-pelan menganggukkan kepalanya Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali, gumamnya Entah sudah berapa puluh kali dia ulangi perkataan tersebut Suaranya makin lama semakin lirih, kepalanya pun makin lama tertunduk semakin rendah Tangannya telah mengepal kencang-kencang Lautan manusia telah berkerungun di sepanjang jalan raya Di antara mereka ada anggota Hang Ki Tiao Kiok Ada juga yang bukan Tapi setiap orang dapat melihat bahwa pendekar kenamaan yang tiada tandingannya di dunia ini Sedang diliputi oleh rasa sedih, murung dan menyesal Ia telah bersiap-siap menggunakan darahnya untuk mencuci bersih semua kekesalan hatinya Pada saat itulah, tiba-tiba ada seseorang berteriak keras dari balik kerumunan orang banyak Chia Xiao Hang, kau keliru, yang seharusnya mati adalah Tikei Seng Bukan kau karena, ketika berbicara sampai di situ, mendadak suaranya terhenti Seakan-akan tenggorokannya telah digorok orang secara tiba-tiba Seorang laki-laki menerjang keluar dari balik kerumunan orang banyak dengan metum melotot keluar Ia mendelik ke arah Tikei Seng seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi sebelum sepatah kata pun sempat diucapkan Ia sudah roboh terjengkang di atas tanah Sebilah golok telah menancap di atas punggungnya Hingga tinggal gagangnya saja yang berada di luar Tapi seseorang yang lain segera menyambung kembali kata-kata yang belum sampai habis diucapkan itu Karena Panji kebesaran Hang Ki Piau Kiok telah dinodeh lebih dulu olehnya Panji itu sudah berubah menjadi sama sekali tak ada harganya Dia, ketika berbicara sampai di situ Kembali suaranya terpotong Seorang laki-laki muncul dari kerumunan orang banyak dengan tubuh bermandikan darah Ketika tiba di tengah arna ia pun roboh dan binasa Benar-benar tak disangka kalau dalam dunia masih ada juga orang yang tak takut mati Ternyata kematian tidak membuat mereka menjadi ketakutan Dari arah depan sana, kembali ada seseorang berteriak keras Wajahnya saja tampak jujur dan gagah Sesungguhnya dia adalah manusia munafik yang berhati licik Bukan saja kematian dari tilopia atau tidak jelas Lagi pula, orang itu sambil berteriak sambil lari keluar dari kerumunan orang banyak Tiba-tiba cahaya golok melintas lewat Tahu-tahu tenggorokannya sudah tertembus Dari arah utara dengan cepat terdengar seseorang melanjutkan lagi kata-kata tersebut Lagi pula rumah emas berisi gadis-gadis cantik di belakang kota sebelah barat pun milik pribadinya Oleh karena lupi-tahu baru meninggal mau tak mau dia harus menghindari kecurigaan Dan belakangan ini jarang sekali berkunjung ke situ Karena itulah Lohwi telah memanfaatkannya Agaknya orang yang berseru kali ini memiliki kepandaian silat agak tinggi Ia berhasil menghindari dua kali seragapan dan kabur ke atas wungan rumah Katanya lebih lanjut Tadi Lohwi tak berani mengatakan sebab khawatir dibunuh olehnya Siapa tahu sekalipun ia tidak membuka rahasia Kematian pun tak dapat dihindari Sambil berkata dia mundur terus ke belakang Baru saja kata terakhir meluncur keluar Tiba-tiba sekilas cahaya pedang menyambar lewat dari wungan rumah dan menusuk dari tengkuk hingga tembus pada tenggorokan Darah segar segera berhamburan kemana-mana Tubuh orang itu pun menggelinding jatuh dari atas atap rumah dan terkapar di tengah jalan Keheningan mencekam seluruh jalan raya itu Hanya dalam waktu singkat sudah empat orang tewas di tempat itu dengan berlumuran darah Peristiwa ini sungguh menggetarkan perasaan siapapun Apalagi kematian mereka begitu perkasa Begitu mengenaskan hingga menimbulkan rasa haru bagi siapapun Paras muka Tikeiseng sama sekali tak berubah Tiba-tiba serunya dengan dingin Tigi seorang piawasu tinggi besar muncul dari barisan dan membungkukan badannya memberi hormat Hamba siap selidiki siapa yang menjadi dalang dari perbuatan keempat orang ini Coba kita lihat siapakah memfitnah yang telah mengarang cerita bohong tersebut Baik bila mereka benar-benar hanya memfitnah belaka Kenapa kau harus membunuh orang untuk melenyapkan saksi Tiba-tiba Tia Siau Hang menegur Tikeiseng segera tertawa dingin Kau tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan ini Tiba-tiba Tia Siau Hang melompat ke dalam kerumunan orang banyak Pada lompatan yang keempat kalinya Ada empat orang pula yang terlempar keluar dari kerumunan orang banyak dan Terbanting ke tengah jalanan Ternyata dendanan mereka semua adalah dendanan dari seorang piawasu perusahaan Hang Ki Piau Kiok Air muka Tikeiseng belum berubah juga Kembali ia berseru Tigi hamba siap coba kasih lidiki kembali Siapakah keempat orang itu dan dari mana mereka dapatkan pakaian tersebut Pakaian ringkas yang mereka kenakan bukan terhitung Pakaian seragam yang mahal harganya Para Piau tahu dari Hang Ki Piau Kiok dapat mengenakannya Orang lain pun sama saja dapat pula mengenakannya Baik, sahut Tigi Namun tubuhnya belum juga beranjak dari tempat semula Kenapa kau belum juga melaksanakan tugasmu Tikeiseng segera menegur Tiba-tiba Tigi memperlihatkan suatu perubahan yang aneh sekali Sambil menggigit bibir teriaknya keras-keras Aku tak usah menyelidiki lagi Karena akulah yang memberi semua pakaian itu Bunga mutiara yang berada di tangan Ciatai Hiap Sekarang pun aku pula yang pergi membelinya paras muka Tikeiseng Mulai berubah, tentu saja ia tahu dari mana Cia Xiaohang Mendapatkan untayan bunga mutiara tersebut Tentu saja Cia Xiaohang sendiri juga tahu Ia mendapatkannya dari atas kepala seorang perempuan yang mirip kucing Ia merayah untayan bunga mutiara tersebut Sebab akan dipakainya sebagai senjata rahasia untuk menolong orang Dengan suara keras Tigi berkata Cong Piao Tau telah memberi uang sebesar 300 tahil perak Kepadaku untuk membeli untayan bunga mutiara Dan sepasang gelang di toko Tianpo Sisanya belasan tahil telah diberikan kepadaku Sebagai tip kalau memang Tikeiseng yang membeli untayan bunga mutiara tersebut Kenapa benda itu bisa dipakai oleh seorang perempuan seperti kucing? Tiba-tiba Cia Xiaohang menyambar tubuh Tigi seperti mengangkat orang-orangan dari kertas saja Ia melompat sejauh empat kaki lebih dan naik ke atas atap rumah Terdengar desingan senjata tajam memecahkan keheningan Belasan titik cahaya tajam segera menyambar lewat dari bawah kaki mereka Coba saja kalau Cia Xiaohang terlambat selangkah saja Niscaya Tigi sudah dibunuh untuk membungkamkan mulutnya Tapi atap rumah itu pun belum terhitung aman Sebab belum lagi kaki mereka berdiri tegak Dari balik wuungan rumah Kembali ada sekilas cahaya pedang menyambar lewat dan langsung menusuk tenggorokan Cia Xiaohang Cahaya pedangnya berkilat bagaikan biang lala Orang yang melancarkan tusukan itu jelas adalah seorang jago lihai Senjata yang digunakannya pun pasti sebilah pedang mestika Sekarang orang yang hendak mereka bunuh sudah bukan Tigi Melainkan Cia Xiaohang Padahal ketika itu Cia Xiaohang mengempit orang di tangan kirinya dan memegang bunga mutiara di tangan kanannya Agaknya tusukan tersebut segera akan menembusi tenggorokannya Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya Dengan gagang bunga mutiara ia sambut Tidaknya mata pedang Kriying Sebutir mutiara mencelat sejauh dua depa diikuti sebutir mutiara lagi Sungguh cepat gerakan tersebut Ketika dua biji mutiara itu saling beradu di udara Biji mutiara yang pertama melayang ke kiri menghajar pelipis kanan manusia baju hitam yang melancarkan serangan tersebut Sedikit miringkan badan Ia berhasil menghindari timpukan itu Siapa tahu ketika biji mutiara itu terjatuh ke bawah Dengan telak-telak menghantam jalan darah Cipit Hiat di lengannya yang memegang pedang Kontan saja pedang itu terjatuh ke tanah Menanti ia sudah pulih kembali ketenangannya Cia Xiaohang sudah pergi amat jauh Hujan turun dengan derasnya bagaikan sebuah utirai Dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Tiki Seng masih berdiri di bawah payungnya tanpa menunjukkan reaksi apa-apa Tubuhnya pun sama sekali tak berkutik Tiawasu yang selama ini berdiri terus di belakangnya sambil membawakan payung itu Tiba-tiba bertanya dengan lirih Perlu dikejar tidak kalau tak sanggup mengejar Kenapa harus dikejar? Tiki Seng balik bertanya dengan dingin Tapi kalau persoalan ini tidak dibikin jelas Agaknya sulit bagi kita untuk menguasai mereka Tiki Seng kembali tertawa dingin Jika ada orang tak mau tunduk, bunuh tanpa ampun Hujan masih turun terus dengan derasnya Cuaca semakin lama berubah semakin gelap Di dalam sebuah kuil kecil yang lembab dan gelap Tiki mendekam di tanah sambil muntah-muntah dengan napas tersengal Menanti ia bisa bersuara, maka semua hal yang diketahui pun segera diutarakan keluar Empat orang yang dibunuh tadi adalah orang-orangnya Lopi Yautau Orang terakhir yang dibunuh di atas atap rumah adalah seorang Piawasu Sedangkan tiga orang lainnya adalah orang kepercayaan Lopi Yautau Dua bulan berselang, pada suatu malam yang penuh halilintar dan hujan deras seperti malam itu Agaknya Lopi Yautau mempunyai sesuatu masalah yang mengganjal hatinya Dikala bersantap, ia minum dua cawan arak, kemudian pergi tidur lebih awal Tapi keesokan harinya aku dengar dia orang tua telah meninggal dunia Seorang kakek yang jatuh sakit setelah minum arak Sebenarnya bukan suatu kejadian yang aneh Tapi kebetulan sekali para petugas yang merondai sekitar halaman pada malam itu telah mendengar ada suara ribut Ribut di dalam kamarnya Lopi Yautau Salah satu suara tersebut ternyata adalah suara Tiki Seng Betul, Tiki Seng hanya anak angkat yang dipelihara Lopi Yautau Akan tetapi Lopi Yautau selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri Sekalipun di hari-hari biasa ia selalu menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua Tapi hari itu ternyata sikapnya kasar dan berani bercekcok dengan Lopi Yautau Sesungguhnya hal ini sudah merupakan suatu kejadian aneh Apalagi jika dibilang sebab kematian Lopi Yautau adalah kambuhnya penyakit Setelah minum arak Tapi kalau memang demikian Kenapa sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir Dia masih memiliki tenaga untuk cepcok dengan orang yang lebih aneh lagi Semejak terjadinya peristiwa itu Sampai saat jenazah Lopi Yautau dikubur Ternyata Tiki Seng melarang orang lain untuk mendekati layonnya Malahan sewaktu mendandani mayat pun Tiki Seng telah melakukannya sendiri oleh karena itulah semua orang menganggap di balik persoalan ini pasti ada hal-hal yang tak beres Hanya saja siapapun tak berani mengatakannya secara berterus terang mendengar sampai di situ Cia Siau Hal baru bertanya Apakah keempat orang itu yang bertugas meronda pada malam kejadiannya Benar, Tiki Manggut-Manggut Dimanakah Nyonya Lopi Yautau sejak banyak tahun berselang Mereka sudah tidur berpisah kamar Apakah tak ada orang lain yang mendengar suara cepcok Di antara mereka berdua malam itu hujan terlalu deras Guntur pun menggelegar membelah angkasa Kecuali empat orang yang sedang bertugas jaga malam Boleh dibilang yang lain sudah masuk tidur setelah minum sedikit arak Setelah terjadinya peristiwa itu Apalagi dalam perusahaan tersiar berita burung sebanyak itu Tentu saja Tiki Seng mendengarnya juga sedikit banyak Tentu dia pun tahu bukan Kata-kata semacam itu berasal dari mana Tentu saja apakah selama ini dia tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap keempat orang itu Sebenarnya persoalan ini tanpa bukti Jika secara tiba-tiba ia lakukan suatu tindakan Bukankah hal ini malah akan menimbulkan kecurigaan orang? Sekalipun usianya tidak terlalu besar Tapi otaknya betul-betul jalan Sudah barang tentu dia tak akan melakukan tindakan secara gegabah Tapi tiga hari setelah jenazah Lop Yautau dikebumikan Dengan mencari alasan lain ternyata ia telah memecat keempat orang itu Dari keanggotaan perusahaan alasan apa yang telah ia gunakan Minum arak sampai mabuk di masa berkabung Jawab Tiki Kemudian sambungnya lagi Mereka sudah menerima budi kebaikan dari Lop Yautau Apalagi punya rahasia yang tak bisa diutarakan Minum arak memang tak bisa dihindari Apalagi hatinya lagi murung Cia siau hang manggut-manggu pelan Tanyanya kemudian Kalau memang begitu Mengapa ia tidak manfaatkan alasan tersebut Untuk membunuh mereka berempat? Siapa yang mereka cari? Aku dan kau tak tega untuk membunuh mereka ya? Aku memang merasa amat tak tega Jawab Tiki sedih, sebab itu ku bawa empat setel baju yang penuh berlepotan darah Untuk memberi laporannya bisa menyuruh kau membeli bunga mutiara untuk dihadiahkan kepada gundiknya Lalu menyuruh dirimu untuk membunuh orang dan menghilangkan saksi Tentunya kau telah dianggapnya sebagai orang kepercayaannya Bukan sebenarnya aku adalah kacung bukunya Sejak kecil dibesarkan bersama dengannya Tapi, kulit mukanya mengejang keras Setelah berhenti sejenak ia melanjutkan Tapi, tapi aku tak tega menyaksikan lo Piaw Tau mati dengan hati penasaran Selama hidupnya lo Piaw Tau adalah seorang pendekar sejati yang penuh welas asih Aku banyak berhutang budi kepadanya Aku pun sebenarnya tak tega menghianati TK Seng Tapi setelah ku saksikan kematian empat orang rekanku tadi Aku, aku benar-benar merasa tak tahan Suaranya semakin sesenggupkan Tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan Tuk, tuuk, tuuk, ia menyembah tiga kali Katanya lebih jauh Hari ini mereka berani munculkan diri di depan umum Dan membongkar kedok kemunafikan TK Seng Karena mereka telah melihat kehadiran Cia Tai Hiap di sana Mereka tahu bahwa Cia Tai Hiap pasti tak akan membiarkan mereka mati penasaran Asal Cia Tai Hiap bersedia memberi bantuan untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran Aku, aku pun rela untuk mati Ia menyembah dengan penuh luapan emosi sehingga kepalanya penuh berlepotan darah Tiba-tiba dari balik sepatunya ia cabut keluar sebilah pisau dan segera ditusukkan ke ulu hati sendiri Akan tetapi, secara tiba-tiba saja pisau itu sudah berpindah ke tangan Cia Siau Hong Dengan sorot metel, tajam, Cia Siau Hong menatapnya lekat-lekat Kemudian ujarnya Perduli apakah aku menyanggupi permintaanmu itu atau tidak Kau tak usah mati aku Aku khawatir kalau Cia Tai Hiap masih tidak percaya dengan perkataanku Maka aku akan pergunakan kematianku untuk menyatakan kejujuran hatiku ini Aku percaya padamu Betapapun banyaknya kejadian menyedihkan yang dapat didengar oleh kuil yang suram Serta patung-patung arca yang angker Tak nanti mereka dapat bersuara Tapi di balik jagad yang luas Tentu saja ada sepasang meta yang sedang mengawasi semua kejadian yang menyedihkan Mengembirakan, kejujuran, kejahatan, ketulusan dan kebohongan yang sedang berlangsung di alam semesta Tentu saja Iapun mempunyai hukum dan kekuatan untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar Tiba-tiba Tigi berkata lagi, tapi Cia Tai Hiap harus berhati-hati Sebab T. K. Seng bukan seorang manusia yang mudah dihadapi Ilmu pedangnya jauh lebih cepat, jauh lebih menakutkan daripada Lop Yautau di masa jayanya dulu Apakah ilmu silatnya bukan ajaran T. Lop Yautau? Tanya Cia Siau Hong Sebagian besar adalah ajarannya Tapi dalam rangkaian ilmu pedangnya Ia memiliki 13 jurus lebih banyak dari apa yang dimiliki Lop Yautau Tiba-tiba sinar matanya memancarkan rasa ngeri yang tebal Kembali katanya, konon ke-13 jurus ilmu pedang yang dimilikinya ini bukan saja amat ganas Bahkan luar biasa hebatnya, hingga kini belum ada manusia dalam dunia yang sanggup untuk menghadapinya Taukahkah siapa yang telah mengajarkan ke-13 jurus ilmu pedang itu kepadanya Aku tahu siapa yang capsa Bab 23 Darah mengalir di Hang Kipiau Kiyok Senja menjelang tiba, hujan telah lama berhenti Seng Surya memancarkan sinar sorenya dengan sebuah biang lala yang indah tergantung di kaki langit Selewatnya hujan badai, suasana waktu itu tampak indah dan penuh ketenangan Konon, menurut orang tua, bila biang lala muncul di langit Itu pertanda datangnya kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia Tapi, kenapa sinar senja tetap berwarna merah? Panji Hang Kipiau Kiyok pun tetap berwarna merah 13 lembar panji di atas 13 kereta barang Rombongan itu berhenti tepat di halaman belakang sebuah rumah penginapan Berdiri di bawah wuungan rumah yang masih meneteskan air Tik Hei Seng memperhatikan panji di atas kereta-kereta itu Tiba-tiba serunya dengan lantang, lepaskan semua panji-panji itu Para piausu masih sangsi, ternyata tak seorang pun berani melaksanakan perintah tersebut Dengan suara lantang Tik Hei Seng kembali berkata Jika ada orang yang menghancurkan selembar panji kita Itu sama artinya beribu-ribu dan berlaksa panji kita telah hancur musnah semua Sebelum dendam ini dibalas, sebelum penghinaan ini dicuci Dalam dunia persilatan tak akan dijumpai lagi panji-panji dari perusahaan kita Paras mukanya masih tanpa emosi, tapi suaranya begitu tegas dan penuh kebulatan tekan Apa yang ia perintahkan masih tetap merupakan suatu perintah 13 orang segera maju ke depan 13 buah tangan bersama-sama mencabut panji perusahaan tersebut Tiba-tiba ketiga belas buah tangan itu berhenti di tengah udara 13 pasang metu bersama-sama telah menyaksikan seseorang Itulah seorang manusia yang jauh berbeda dari orang lain Di saat kau tidak membiarkan ia pergi Ia justru pergi, tapi dikala kau tak menyangka dia akan kembali Ia justru telah kembali Rambut orang itu sudah amat kusut Pakainya yang basah oleh hujan masih belum mengering Ia tampak amat lelah dan keadaannya mengenaskan sekali Akan tetapi tiada orang yang memperhatikan rambut serta pakaiannya Tiada orang pula yang merasakan keletihan dan keadaan mengenaskan yang mencekam dirinya Karena orang itu tak lain adalah Chia Xiao Hong Tigi sesungguhnya adalah seorang pemuda yang tinggi kekar Alis matanya tebal, matanya besar Ia merupakan seorang anak muda yang gagah dan perkasa Tapi setelah berdiri di belakang orang itu Keadaannya segera berubah ibaratnya seekor kunang-kunang dengan sebuah rembulan Seperti sebuah lilin di bawah sinar seng surya Karena orang itu tak lain adalah Chia Xiao Hong Tiki Seng melihat ia berjalan masuk Melihat ia berjalan ke hadapannya Lalu menyapa Kau telah datang kembali Sepantasnya kau bisa menduga bahwa aku pasti akan datang lagi Jawab Chia Xiao Hong Karena kau pasti sudah mendengar banyak cerita Tanya Tiki Seng kemudian Benar dalam telapak tanganmu tiada pedang Benar pedang itu masih berada dalam hatimu Apakah dalam hatiku ada pedang atau tidak Paling tidak seharusnya kau dapat melihatnya sendiri Tiki Seng menatapnya tajam-tajam Lalu berkata Jika dalam hati ada pedang Hawa membunuh tentu berada di alis mati Benar dalam telapak tanganmu tiada pedang Dalam hatimu pun tiada pedang Lantas dimanakah pedangmu dalam tanganmu Pedangku adalah pedangmu benar Tiba-tiba Tiki Seng meloloskan pedangnya Ia sendiri tidak membawa pedang Anak yang berbakti pasti tak akan membawa senjata pembunuh Di saat orang tuanya baru meninggal Tapi orang-orang yang mengikuti di belakangnya membawa pedang semua Walaupun bentuk pedang itu amat sederhana Tapi bagi orang yang berpengalaman Segera akan mengenali bahwa setiap bilah pedang tersebut Adalah pedang yang sangat tajam Pedang itu sama sekali tidak ditusukan ke tubuh Tia Siau Hong Setiap orang hanya merasakan cahaya pedang berkelebat Seakan-akan lepas tangan Tapi pedang tersebut masih berada di tangan Tiki Seng Hanya saja mata pedangnya telah terbalik dan tertuju ke arah diri sendiri Ia menjepit ujung pedang dengan kedua jari tangannya Lalu pelan-pelan menyodorkan gagang pedang tersebut kehadapan Tia Siau Hong Perasaan setiap orang mulai tercekat Peluh dingin mulai membasai telapak tangannya Dengan tindakannya itu Bukankah hak kekatnya seperti lagi bunuh diri? Asal Tia Siau Hong telah memegang gagang pedang itu Dan mendorongnya ke muka Siapakah yang bisa menghindarinya? Siapa pula yang bisa membendungnya? Tia Siau Hong menatapnya lekat-lekat Akhirnya pelan-pelan ia menjunurkan tangannya Dan menggenggam gagang pedang tersebut Tiki Seng menggendorkan jari tangannya ke bawah Kedua orang itu saling bertatapan lama sekali Sorot meti mereka pun memancarkan suatu sikap yang sangat aneh Tiba-tiba cahaya pedang kembali berkelebat lewat Menyambar seonteng angin yang berhembus dan menyergap secepat sambaran kilat Tidak ada orang yang bisa menghindari serangan tersebut Tiki Seng pun tidak menghindarkan diri Tapi tusukan tersebut sama sekali tidak menusuk ke arahnya Cahaya pedang berkelebat lewat Tau-tau ujung pedang tersebut sudah menempel di atas tenggorokan Tiki Paras muka Tiki segera berubah hebat Paras muka setiap orang pun berubah hebat Hanya Tiki Seng tetap tenang seperti biasa Perubahan yang sangat mengejutkan itu agaknya sudah berada dalam dugaannya Tiki merasa tenggorokannya seperti tersumbat Lewat lama sekali ia baru bisa bersuara kembali Dengan suara yang parau dan gemeter bisiknya Tia Tai Hiap, kau, kau apa-apaan ini kau tidak mengerti Tanya Tia Siau Hong Aku tidak mengerti kalau begitu kau memang dasarnya terlalu bodoh Aku sebenarnya memang seorang yang bodoh Kalau sudah tahu bodoh, kenapa justru suka berbohong Siapa, siapa yang bohong cerita yang kau susun memang sangat bagus Permainan sandiwaramu pun amat hidup dan mempesonakan Bahkan setiap peranan dalam sandiwara tersebut bisa kau kombinasikan secara bagus Malah adegan demi adegan bisa dilangsungkan dengan indahnya Sayang kau telah membuat satu kekeliruan besar Kekeliruan apakah itu tiga hal Setelah Tilo Piau Tau dikebumikan Tiki Seng segera mengusir keempat orang itu dari perusahaan Bahkan kau lah yang diutus untuk membunuh mereka Benar tapi kau tak tega untuk turun tangan Maka hanya kau bawa empat setel pakain yang berlepotan darah Untuk memberi laporan benar Dan Tiki Seng pun mempercayai semua perkataanmu Selamanya ia memang percaya kepadaku Tapi keempat orang yang telah kau bunuh itu Tiba-tiba hidup kembali hari ini Tiki Seng telah melihat sendiri kemunculan mereka Namun ia masih tetap mempercayaimu Malah suruh kau menyelidiki asal-usul mereka Apakah kau anggap dia seorang dulu? Tapi kau lihat dia agaknya sangat tidak mirip Tiki tak sanggup berbicara lagi Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya seperti hujan deras Tia Xiaohang menghela napas panjang Katanya lebih lanjut Bersambung ke jelit 15